Intro Pemirsa salah satu jejak perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo di Tanah Jawa adalah di Kota Semarang yakni ditandai adanya sebuah petilasan jati yang dulu dibawa oleh Sunan Kalijogo dari kawasan Jatingaleh yang kemudian dihanyutkan namun tersangkut di kawasan Krio dan kini jejak itu masih ada dan bisa dinikmati oleh para pengunjung yang berkunjung di kawasan Gua Krio yang terletak di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang Seperti apa? Penampakan dari Gua Krio yang merupakan salah satu jejak perjalanan dakwah Sunan Kalijogo ikuti perjalanan saya Saat pertama kali kaki ini menginjak kawasan Gua Krio yang berada di area Waduk Jatibarang Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati puluhan bahkan ratusan kera ekor panjang langsung menyambut kedatangan saya Meski terkesan liar, kera-kera yang memiliki kaitan sejarah dengan Gua Krio itu relatif jinak Sebelum naik untuk melihat Gua Krio yang terletak di atas bukit kecil di tengah Waduk Jatibarang Saya menemui Pak Kasno, staff obyek wisata Gua Krio yang juga pemandu sejarah Gua Krio Oleh Pak Kasno, saya kemudian diajak menuju gua yang dihubungkan dengan jembatan sepanjang kurang lebih 50 meter Menuruni tangga dan naik untuk bisa sampai di Gua Krio Gua Krio memiliki kaitan sejarah yang sangat kuat dengan penyebaran agama Islam oleh Sunan Kalijaga Salah satu wali songo di tanah air Nama Krio sendiri berawal dari sebutan Mangreho atau Ngreho Yang diucapkan Sunan Kalijaga kepada empat kera berwarna merah, kuning, putih, dan hitam Saat Sunan Kalijaga hendak mengambil kayu jati untuk membangun masjid di Demak Namun dalam proses pengambilan kayu tersebut terdapat kendala Kayu penyangkut di tebing sehingga mengharuskan Sunan Kalijaga untuk beristirahat Usai istirahat, Sunan Kalijaga bersama pengikutnya mengambil kayu dengan dibantu keempat kera itu Saat Sunan Kalijaga hendak kembali ke Demak Keempat kera ingin mengikuti hingga ke Demak Namun dilarang Oleh Sunan Kalijaga, mereka diminta untuk menjaga Gua Krio Dengan mengucap Mangreho atau menjaga Kasno bisa dijelaskan ini jumlah kera yang ada di Gua Krio totalnya berapa dan ada berapa jenis ini Kalau jenisnya itu satu jenis yaitu monyet ekor panjang Dan kalau jumlahnya Jumlahnya ini yang ada dua kelompok Yang kelompok sini itu sekitar 300 Yang bagian atas itu di lokasi parkir Itu juga kurang lebih 300 Jadi 600 Itu yang di sekitar sini Cuma ada yang ada lagi yang di luar Dari kelompok-kelompok itu Itu juga banyak Kalau kita data mungkin Ada seribuan Di dalam Gua Krio inilah ada petilasan Sunan Kalijaga Yaitu tempat semedi Saat memohon kepada Yang Maha Kuasa Agar kayu-kayu jati yang tersangkut bebatuan dan tebing Bisa terlepas Ini Guanya Gua Krio-nya yang ini Kalau yang sana Gua Landa Oh ada dua gua Gua Krio dan Gua Landa Bisa lihat ke dalam Pak Banyak Bisa 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 Terus ada tambahan yang masuknya jongkok, ini ada 7 meter ke sana. Ada tempat semakinya, sebenarnya jongkok yang itu ya, yang tengah itu. Kasno menceritakan saat dirinya masih remaja dan suka bermain di sekitar Gua Kreo pada tahun 70-an, pebatuan yang menempel di sekitar Gua Kreo mengeluarkan aroma bau kemenyan. Padas-padas ini kalau diambil, itu dibakar itu, daunya kemenyan itu. Sekarang masih ada sisa-sisa yang ada di dalam itu, itu kalau diambil juga kemenyan itu. Dulu kan cuma diambil yang ini, yang di sisi ini. Kini untuk menjaga kelestarian dan tradisi yang pernah dibawa Sunan Kalijaga saat melakukan perjalanan dan singgah di Gua Kreo, warga setempat secara rutin menggelar kegiatan manakipan dan tradisi desa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.